Intro Siapa sih kita yang sampai kita itu menjadi baik suci dan Tuhan itu mengurapi dan Tuhan itu tinggal di dalam baik suci di dalam tubuh kita. Membuat saya merasa itu menjadi satu kehormatan, privilege yang luar biasa. Aduh kita ini siapa sih, siapa sih saya yang Tuhan itu benar-benar panggil, yang Tuhan itu benar-benar pilih untuk Tuhan itu ada atau Tuhan itu bersemayam atau Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan amin, belum ketemu semuanya akan ada di layar dan mari sama-sama kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik karena ini akan timbul dalam hidup kita menjadi iman kita. Mari sama-sama kita baca sampai ayat yang ke-20. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Di sini dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus. Jadi tubuh kita ini adalah roh kudusnya di dalamnya. Karena roh kudus itu tinggal di dalam tubuh kita. Bayangkan, itu apakah enggak privilege, itu apakah enggak sesuatu yang luar biasa. Di dalam tubuh yang seperti ini, Tuhan itu bersemayam. Tuhan itu tinggal. Roh yang sama, roh kudus diutus oleh Bapak untuk setiap kita. Tinggal loh di dalam tubuh kita. Jadi hati-hati, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya roh kudus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus. Baik artinya tempel di dalam setiap kita. Bayangkan, orang itu di ajaran-ajaran yang lain, mereka itu pergi ke gunung-gunung. Pergi ke tempat-tempat. Pergi ke tempat-tempat mereka beribadah. Karena mereka menyadari bahwa di sana ada Tuhannya. Atau di sana ada Dewanya. Atau di sana ada sesuatu yang mereka harus sembah. Mereka pergi jauh-jauh loh. Mereka berkorban demikian rupa. Demi mereka menjumpai satu pribadi yang mereka anggap berkuasa. Daripada hidup mereka. Dan roh kudus itu tinggal di dalam tubuh kita. Apakah enggak luar biasa? Roh yang sama yang menciptakan dunia ini. Dengan sekali dia berfirman. Jadilah bumi, jadilah banyak hal di dalamnya. Tuhan itu berfirman dan jadi. Sama halnya itu Allah yang sama. Yang tinggal di dalam tubuh kita. Jadi sadari terlebih dahulu. Oleh sebab itu ayat ini diawali dengan atau tidak tahukah kamu. Karena tidak banyak orang menyadarinya. Bahwa di dalam tubuh kita ini. Coba lihat dirimu sendiri masing-masing. Terus katakan kepada dirimu masing-masing. Bahwa ini adalah baik roh kudus. Ini adalah baik roh kudus. Di dalamnya itu tinggal yang namanya roh kudus. Ketika saya merenungkan ini betapa luar biasanya. Saya bersyukur sekali. Bahwa kita adalah menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang hidup. Yang membuktikan bahwa dia hidup. Ketika dia menjadi manusia. Menebus dosa dan pelanggaran kita. Benar dia disalib dan mati. Tetapi kematian tidak menguasainya. Tiga hari. Hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Tidak hanya sekedar bangkit. Tetapi dia juga naik ke surga. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Bukan hanya sekedar label. Kekristen kita agama, kita kristen. Bukan. Tetapi kehidupan yang sangat-sangat nyata. Yang sangat-sangat benar-benar serius. Tuhan itu berperkara bahkan tubuh kita atau hidup kita ini dijadikan baik. Dimana roh kudus itu tinggal. Seserius itu. Iya seserius itu. Tuhan itu seserius itu dengan kita. Sangat-sangat serius. Seringkali kita tidak menganggap hidup kita ini lebih serius. Atau kita menganggap remeh hidup kita atau kehidupan kita. Padahal Tuhan itu sangat serius dengan kehidupan seseorang. Lo sebab itu sampai dikatakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah baik roh kudus. Di dalamnya itu ada roh kudusnya. Tuhan itu sangat serius dengan kehidupan kita. Jangan ada yang berkata, oh itu cuma pemimpin aja. Itu cuma mungkin Kak Ayu aja atau mungkin itu pemimpin TL atau coach ada CGL aja. Tidak, semuanya. Tubuh kita ini adalah baik daripada roh kudus. Tidak dipilih-pilih. Tapi begitu semuanya kita ini dipanggil bahwa dijadikan tubuh kita ini adalah baik roh kudus. Dan roh kudus diam di dalam kamu. Kita minggu lalu kita ada baptisan roh kudus benar ya. KKR baptisan roh kudus. Kita minta roh kudus untuk memenuhi setiap orang yang belum menerima baptisan roh kudus. Yang belum menerima baptisan roh kudus. Yang belum menerima kepenuhan roh kudus. Kita doakan karena itu janji daripada Tuhan. Roh kudus itu untuk semua orang yang percaya. Jadi setiap kita ini dipenuhi dengan roh kudus. Diperoleh dari Allah. Bukan karena usaha. Bagaimana bisa roh kudus tinggal dalam hidupku? Bagaimana bisa roh kudus tubuhku dijadikan baik daripada roh kudus? Karena semua itu diberikan. Diperoleh. Jadi kita itu diberikan kasih karunia untuk memperolehnya. Artinya kasih karunia kita tidak bisa membelinya, kita tidak bisa mengupayakannya, kita tidak bisa mengusahakannya. Oleh sebab itu diperoleh, diberikan secara cuma-cuma roh kudus itu. Bukan berarti cuma-cuma artinya berarti dengan murah. Bukan. Tetapi karena kita tidak bisa mengupayakannya. Karena kita tidak bisa memperolehnya secara dengan kekuatan manusia. Sadari terlebih dahulu bahwa setiap kita ini adalah baik suci. Katakan amin. Setiap kita ini adalah baik suci. Tuhan mau berperkara dengan kehidupan kita. Dan dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mau cerita sedikit tentang quarter life crisis. Semua pernah dengernya ya. Ada di mana usia-usia kita, usia-usia kita di range usia antara 18 tahun, muka saya apakah masih menunjukkan 18 sama 19 tahun? Enggak lah ya. Sampai usia 30 tahun, itu masa-masa quarter life, seperempat abad itu mengalami krisis banyak hal yang sedang kita itu alami. Usia-usia kalian, usia-usia AOG. Sama seperti yang tadi saya sampaikan di ibadah yang pertama. Bagaimana kita menghadapi krisis yang sehari ini, kita ini disuguhkan dengan berbagai macam hal di lewat sosial media. Yang seolah-olah itu tuh menjadi standar kehidupan yang benar. Padahal belum tentu. Mayoritas itu belum tentu benar. Setuju? Belum tentu benar. Maaf kalau ada orang hukum, Anda ada pelajaran tentang hal itu, saya enggak tahu ya. Saya tidak belajar dengan hal itu. Tetapi betul, mayoritas itu belum tentu benar. Coba bayangkan, bangsa Israel, ribuan orang, binasa semuanya, mereka sepakat kepada Harun waktu itu ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Jadi mayoritas belum tentu benar. Ini contohnya. Ketika mereka, kami butuh Tuhan. Sepakat semuanya, sepakat kami butuh Tuhan. Mereka membuat apa? Lembu tuangan dari emas, semua ada yang punya emas apa? Punya alat perhiasan-perhiasan semua dikumpulkan, dilebur menjadi lembu emas. Mereka sembah itu menjadi Tuhan. Gantinya Tuhan karena Musa naik ke Gunung, enggak turun-turun. Belum tentu benar, itu salah. Jadi, bukan berarti yang mayoritas itu benar. Bayangkan, bukan berarti apa yang tak sering tampil di sosial media kita, itu sesuatu yang benar. Belum tentu. Sekalipun mungkin banyak orang mengelak, banyak orang mungkin komen, belum tentu itu benar. Oleh sebab itu, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, Tuhan itu menyadarkan kepada kita bagaimana sih kita hidup. Bahwa tuh roh kudus itu tinggal di dalam hidup kita, kita ini adalah baik suci roh kudus. Tetapi bagaimana kita bisa menyadarinya, menyadarinya dan membangunnya. Yang pertama adalah, disini dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang pertama sadari bahwa diri kita ini berharga. Kita ini telah dibeli dan dilunas dan lunas harganya. Sadari terlebih dahulu, bahwa kita ini berharga. Katakan amin. Sesuatu yang tidak berharga akan mudah banget untuk kita lupakan, benar ya? Akan mudah banget untuk kita abaikan karena itu tidak berharga. Kita buang malah itu di tempat sampah karena kita menganggapnya itu adalah sampah. Tetapi kalau sesuatu itu berharga, kita jaga sedemikian rupa, benar gak? Kalau kita beli handphone baru, dari uang tabungan, setiap bulan kita nabung harganya mahal. Kita tahu apakah kita dengan mudahnya handphone itu kita taruh di mana-mana, kita lempar gitu ya. Atau kita jadikan, oh kelihatannya pintunya agak sulit di ini ya, tertutup. Kita buat penyangga pintu. Tidak mungkin, karena kita tahu harganya itu mahal. Kita menjaganya sedemikian rupa. Sama dengan hidup kita. Kalau kita sadari bahwa hidup kita ini mahal harganya, dan sangat berharga, maka kita gak mungkin sia-siakan hidup kita. Setuju? Gak mungkin sia-siakan hidup kita. Karena sangat mahal. Tadi sebelumnya saya ceritakan, kadangkala hari-hari ini, tahu yang terjadi gak? Hari-hari ini banyak orang itu merasa bahwa hidupnya tidak berguna. Useless. Merasa useless karena apa? Mereka akan banyak rebahan, bangun, melakukan banyak aktivitas, habis itu selesai rebahan lagi. Ngerasa tidak bermanfaat. Hati-hati, siklus yang seperti itu akan membuat orang itu merasa tidak berguna dan tidak produktif. Karena merasa sudah gak ada gunanya lagi. Aku cuma, bisanya cuma rebahan, makanya ada generasi rebahan gitu ya. Angkatan-angkatan generasi-generasi rebahan, hati-hati. Ujungnya nyanti overthinking dan punya pemikiran-pemikiran yang salah tentang kehidupan. Pemikiran-pemikiran yang salah. Ketika kita merasa diri kita tidak berguna, ketika kita merasa diri kita tidak ada, hidup kita tidak ada manfaatnya, faedahnya. Untuk apa sih kita merasa bahwa hidup kita ya begini-begini aja. Hati-hati kita akan kehilangan nilai harga kita sesungguhnya. Tadi saya ceritakan juga, ada masa-masa ketika saya itu rasanya kosong. Hati saya itu kayak kosong, gak ada yang salah loh. Saya tetap melayani, saya tetap berdoa, banyak hal yang juga saya lakukan. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang kosong, kurang kumplin. Singkat ceritanya saya menyadari bahwa ini ada sesuatu yang kurang ini. Tiba-tiba saya dapat diikmat, oke saya di kamar saya. Saya masukkan barang-barang, barang-barang yang sudah tidak dipakai, ataupun yang masih terpakai tapi dalam kondisi yang masih bisa dipakai intinya gitu ya. Ada boneka di sana, ada buku, ada tumbler, ada alat-alat elektronik. Pokoknya semuanya, karena biasanya wanita itu suka bersarang jadinya. Di sana banyak hal-hal-hal yang sebenarnya sudah punya, tapi serialnya masih banyak gitu ya. Butuh banyak kepuasan daripada mata dan yang lain-lain gitu ya. Ada sendal, ada sepatu pokoknya semuanya. Saya packing dan saya pergi ke panti asuhan. Ketika saya sharing sama mereka, berbagi sama mereka, ngobrol sama mereka. Mereka, saya ke panti asuhan yang bukan cuma panti asuhan yatim piatu, tetapi juga yang cacat ada kekurangan di sana. Jadi saya ketemu sama bayi yang hidrosivalus yang kepalanya besar. Tidak bisa ngobrol, saya cuma lihat. Saya berbagi dengan mereka, kadang cuma nyuapin cookies gitu ya. Tidak ada acara-acara yang besar gimana, tidak banyak. Saya cuma ada anak AUG yang tahu saya mau pergi, terus ikut gitu. Ada beberapa aja. Tapi setelah itu, saya merasa hidup saya itu kayak lebih berwarna. Tidak ada sesuatu yang wow yang saya lakukan. Tapi seperti saya itu, karena saya merasa saya berguna. Saya bermanfaat bagi mereka. Itu menambahkan nilai daripada hidup saya seolah-olah saya itu jadi seperti apa ya, berwarna kembali. Seperti excited kembali. Karena apa? Karena saya merasa bahagia ketika saya ini berguna bagi orang lain. Bukan berarti waktu itu saya melayanan, saya memimpin, saya berkotbah. Tetapi ternyata ketika saya temukan bahwa saya ternyata sesederhana itu ya saya berguna bagi orang lain. Itu menjadi berkat buat diri saya. Bukan hanya cuma berkat bagi orang lain. Jadi oleh sebab itu ketika kita merasa tidak berharga, coba sadari. Mungkin kita sudah terlalu lama tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi fokusnya adalah diri kita terus. Fokusnya adalah aku, 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 ya apa yang bisa aku lakukan, aku gak bisa apa-apa dan lain-lain sebagainya. Karena kita meratapi dan segala apa yang kita terima sesuatu yang negatif, gak melakukan apa-apa. Justru tidak berkembang, justru tidak berubah. Saya sering berkala, saya lakukan seperti tadi. Kadang-kadang perempuan itu sudah memiliki sesuatu tapi lupa kalau memilikinya. Jadi waktu itu pandemi itu cukup online, di mana-mana itu kita kerja juga online, banyak hal itu ya. Belanja juga online, waduh bahaya itu. Oke, tiba-tiba ada paket datang. Rasanya kok gak beli tapi kok datang kan gitu ya. Tapi kan faktanya datang. Akhirnya banyak barang yang menumpuk. Saya berkala memang sengaja masukin di plastik gitu, melasukin di kerdus. Keluar aja ketemu dengan siapa, pemulung atau siapapun. Sengaja saya lakukan supaya menyadarkan bahwa sesederhana itu saya mau berguna. Itu yang menerima, padahal buat saya mungkin itu gak berarti. Tapi yang menerima itu ekspresinya itu membuat saya menyadarkan bahwa bahagia itu sesederhana ini. Sesederhana itu. Oleh sebab itu yuk sama-sama sadari bahwa setiap kita ini berharga. Mulai dengan apa? Mulai mungkin udah nyadar aku berharga, aku dibayar lungan unas dengan kebermanfaatan diri kita untuk orang lain. Amin. Ada kita bermanfaat gak? Ada kita membawa keuntungan gak buat orang lain? Atau ada kita adanya kemalangan? Atau ada kita adanya masalah? Tidak ada ya. Tapi sama-sama kita belajar karena ada kita itu ada kebermanfaatan bagi orang lain. Sehingga kita akan merasa sungguh lebih berharga. Bukan berarti harganya lebih naik nilainya. Bukan. Tetapi kita menyadarkan kepada kita bahwa kita ini berharga. Amin. Karena sudah dibayar lunas. Harganya itu mahal sudah dibayar lunas. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ini sadari bahwa kita ini berharga. Di Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yaakub. Yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut sebab aku ini telah menebus engkau. Sebab aku telah menebus engkau. Tuhan itu telah menebus kita. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dil bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan menebus. Menebus kita. Dengan darah yang mahal. Kita ini kepunyaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini. Tadi saya sudah sampaikan. Tuhan itu berfirman. Jadilah terang. Jadi muncul. Jadilah bintang-bintang. Jadilah matahari. Jadilah bulan. Tuhan berfirman dan jadi. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak berfirman. Jadilah manusia. Tidak. Tuhan menciptakan itu. Tuhan itu dengan media. Medianya adalah dengan tanah liat. Dibentuknya lah Tuhan. Dengan tangannya. Jadi setiap kita ini adalah karyanya Tuhan. Setiap kita itu benar-benar handmade dengan tangannya Tuhan Coba lihat kanan kirinya Coba lihat rambutnya yang keriting itu Rambutnya yang lurus itu, itu karyanya Tuhan Bukan berarti, bukan berarti Tuhan Kok gak lolos kiusi sih Tuhan Kok kiusinya begini sih Tuhan, enggak begitu Setiap kita ini diciptakan dengan tangannya Tuhan Diciptakan, dibentuk, dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan engkau Membentuk engkau Dibentuklah hidung saya Oke ini hidungnya gak usah terlalu tinggi Agak-agak ke kanan ke kiri sedikit Biar ceper-ceper dikit gitu ya Biar kalau nafas itu irit Kasian sebelahnya nanti Oksigennya dikuasai sendiri Saya tipikal yang rela berbagi nih ya Dikasilah hidungnya agak-agak ceper-ceper ini Saya tanya begitu Tuhan itu membentuk Kita gak bisa proposal sama Tuhan sebelum lahir kan Boleh gak sih aku lahir di keluarga yang kulitnya itu putih Nanti yang kulitnya putih Boleh gak sih aku lahir di dalam keluarga yang kulitnya kuning Nanti yang kuning boleh gak sih aku lahir di keluarga yang kulitnya merah Wah emang apa ya Enggak pernah puas Kita gak bisa proposal sama Tuhan sebelum kita ini lahir gak bisa Tapi sadari bahwa Tuhan itu yang membentuk kita Yang menciptakan kita Dia tuh sempurna Kita tidak diciptakan sempurna Tidak Tapi serupa dengan gambarnya betul Sempurna di pandangannya Tuhan Sebaik apa Tuhan menciptakan kita Karena kita jatuh dalam dosa Memang di dalamnya ada ketidaksempurnaan itu Tapi ini Tuhan ciptakan Segambar dan serupa dengan Tuhan Oleh sebab itu sadari Karena kalau kita merasa diri kita tidak berharga Kita tuh berdosa Kita menganggap Tuhan itu tidak sempurna Kita berpikir Tuhan itu gagal Bahwa Tuhan menciptakan produk gagal Tidak Jangan punya pemikiran seperti itu Kita harus berpikir Kita harus percaya Bahwa Tuhan lah yang menciptakan kita Yang membentuk kita Serupa dengan gambarnya Dan dia tidak pernah gagal Itu yang pertama Sadari bahwa diri kita ini apa? Berharga Sadari Tadi saya ceritakan Beberapa hal yang saya lakukan Untuk Kebermanfaatan hidup saya Sadari bahwa Ayo mari kita mengerti Kadangkala kita harus keluar Dari zona nyaman kita Kita harus keluar dari zona nyaman kita Supaya kita Mengerti Ternyata Di luar sana Banyak orang yang membutuhkan kita Ternyata Di sekitar kita Banyak orang yang membutuhkan kita Sederhana loh Kadangkala Inner circle-nya kita Atau mungkin Circle kita yang kecil itu Membutuhkan kita Tapi kita tidak menyadarinya loh Karena kita Pemikiran kita ini Terlalu luas Atau mungkin terlalu Banyak dibombardir Dengan sosial media Kita lebih peduli Dengan orang yang di luar sana Yang tampak Di layar hp kita Daripada di sekitar kita Betul atau betul Buktinya apa? Kalau kita makan Beruntam Berlapan Berberapa Berdua Yang dilihat apa? Instagram Yang di scroll Yang dicari tahu apa? Instagram Yang tidak di sekitar kita Padahal kita sedang makan Dengan orang Di sekitar kita Jangan-jangan Di depan kita Di samping kita Itu membutuhkan kita Kita lebih peduli Sama kehidupan orang lain Di luar sana Yang dia tidak peduli Dengan hidup kita Yang dia bahkan Tidak tahu siapa kita Daripada orang di sekitar kita Yang kita makan bersama Dengan mereka Yang kita Berjumpa dengan mereka Yuk sama-sama kita belajar Berubah yuk Kebiasaan Hal itu Menyadarkan bahwa Setiap kita ini berharga Kamu lebih berharga Daripada yang di sini Ngobrol sama kamu secara live Itu lebih asik Buat mereka Lebih berharga Menyadarinya Bukan lebih berharga Tapi menyadarinya Bahwa setiap orang-orang Di sekitar kita Itu berharga People come and go Tidak selama-lamanya Mereka bersama dengan kita People birth and die Lahir dan mati Memang betul Percayalah Apa yang tampil Di sosial media kita Itu tidak ada batasnya Kita scroll Sampai kapanpun Berjam-jam itu juga Tidak akan ada habisnya Benar tidak? Kita up 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 Mereka Tetap ada Tetap Ada saja Tidak selesai-selesai Tapi orang-orang di sekitar kita Belum tentu ada Terus bersama dengan kita Hargai mereka Amen Boleh Sosial media Bukan berarti Anti Sosial media Saya support Dengan sosial media Kita bisa Melakukan banyak hal Belajar banyak hal Terhibur Kadang-kadang Kalau saya Butuh hiburan Karena sedang Sekarang sudah Tidak nonton televisi Bukan Kalau kita mau cari Hiburan Kadang-kadang Lihat sosial media Dengan yang lucu-lucu Lawakan-lawakan Terus dikirim Sama orang-orang Orang-orang itu Suka ngirim saya Video-video lucu Jadi kita suka Tukeran Lucu ya Lucu ya Tapi kalau sudah Sudah pernah Lihat gitu Sudah pernah Dan lain-lainnya Jadi kita Kalau bersosial media Saya kasih tips Harus punya Tujuannya Jangan kita Bersosial media Tanpa tujuan Maka Anda Akan menghabiskan Banyak waktu Karena Apa muter-muter Disitu aja Tanpa tujuan Sehingga kita Kehabisan waktu Dan kita tidak Mendapatkan apa-apa Kalau saya bersosial media Saya mau tahu Saya mau Cari tahu Tentang siapa Bukan stalking Tidak perlu ya Tetapi saya mau Cari tahu Tentang siapa Misalnya Saya baca Baca buku Atau saya Menemukan sesuatu Ada quote siapa Gitu Pribadinya bagaimana Saya cari Oh Ternyata ini Atau saya Mau membangun Mau cari informasi Mengenai Olahraga Atau mencari informasi Mengenai Kreatif apa Saya cari Kalau sudah mendapatkan Ya sudah Sampai saya tuh Kadang bingung Kalian ngapain ya Kok pegang HP Terus Saya bingung Mau ngapain lagi Gitu ya Kalau orang mungkin Nggak bingung Tapi saya tuh Bingung kadang Saya sudah mendapatkan Apa yang sudah Saya temukan Terus mau ngapain lagi Kok masih pegang Ini dan Dan segala satunya Oke ini zamannya Mungkin zaman Seperti itu ya Tapi saya kasih tips Ketika kita bersosial media Kita harus tahu Tujuannya untuk apa Apa sih yang sedang Kita cari Maka kok Kalau engkau mendapatkan Kok akan sudah Oke selesai Gitu Tidak terjerumus Tidak terus Melakukan Pencarian yang Tidak jelas Itu yang penting Ya mari sama-sama Kita belajar yuk Bahwa Menyadarkan bahwa Hidup kita ini berharga Waktu kita tuh berharga Tuhan sudah membayarnya Lunas Amin Itu yang pertama Sadari bahwa kita ini berharga Yang kedua Isu Atau kondisi sekarang ini Yang menyadari kita adalah Kadangkala kita berpikir bahwa Kita ini Membanding-bandingkan Hidup kita dengan orang lain Membanding-bandingkan Hidup kita dengan orang lain Sadari bahwa kita ini Ba'ed suci Dimana roh kudus itu tinggal Roh kudus itu tinggal Itu tidak memilih loh Maksudnya tidak memilih Itu mau model kita Seperti apa Orang percaya Dia datang Menjadikan kita Ba'ed suci Tidak dipilihnya Hanya suku tertentu Ras tertentu Atau orang tertentu Tidak Berhenti untuk Membanding-bandingkan Hidup kita dengan orang lain Yang terjadi adalah Selama ini Memang benar Budaya kita Sosial di kita ya Mungkin di timur ini Sering dari dulu Kita waktu kecil Suka dibanding-bandingkan Benar gak Itu mbok pinter Juara satu tuh loh Kayak si A Eh tetangga itu loh Nanti kalau sudah lulus Kamu masuklah Universitas ini Itu pinter itu Bisa masuk ke negeri Dan selalu Terus-terus dibandingkan Sudah lulus Kamu kerja dong Di perusahaan ini Itu loh Nah selalu begitu Nanti abis itu Kamu menikah Kamu punya anak Selalu terus-terus Budayanya itu adalah Dibandingkan Disamaratakan Menurut mereka Standar bahagianya itu Punya Perbandingan dengan orang lain Padahal itu kan salah Itu keliru Itu bisa membuat Permikiran kita Mengenai kehidupan Mengenai kebahagiaan itu Yang sangat-sangat Salah Jadi kalau aku gak Seperti itu Aku gak bahagia Saya pernah Suatu ketika Waktu liburan Lama sekali Liburan Lebaran lama gitu ya Udah lama sekali Saya pulang ke rumah Keluarga saya sibuk Sedang melakukan banyak hal Dengan pekerjaan mereka Padahal saya liburan Lebaran Saya tuh marah Kenapa? Karena saya lihat di sosial media Waktu itu Waktu saya belum Sesengerti Tentang hal ini Saya tuh bilang Ini yang lain Pada liburan Keluarga-keluarga Pada liburan Kok kita Kok aku di rumah aja Sementara orang tua Sedang sibuk-sibuknya Melakukan pekerjaan Eh ternyata Bayang Membanding-bandingkan Hidup kita dengan orang lain Itu sangat-sangat bahaya Bahkan itu mungkin Tersangkanya adalah Diri kita sendiri Kenapa begitu? Karena selama ini Kita Membiarkan perasaan itu Kasih makan perasaan itu Memupuk perasaan itu Memvalidasi Iya betul Perasaan itu Jangan Jangan pupuk Jangan iakan Perasaan-perasaan Seperti itu Kamu gak sama Dengan si ini Kamu beda Begini Kamu tidak sebahagia Daripada Kamu tidak seberguna Kamu tidak sepintar Seperti itu tuh Jangan dipupuk Perasaan itu Gak boleh Kita Iya kan Atau kita kasih makan Supaya perasaan itu Membesar Percayalah Kalau kita perasaan-perasaan Negatif seperti itu Kita iakan Kita pupuk Betul Iya bener Kata yang Influencer ini Iya betul Kata temanku ini Lama-lama perasaan Yang salah Perasaan yang keliru Itu akan menguasai Dia akan membesar 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 Dan menguasai kita Sehingga kita hidup Tidak dipimpin oleh Roh Tetapi kita hidup Dipimpin oleh Yang namanya Perasaan Padahal perasaan Itu bisa Salah Perasaan Itu bisa Keliru Menilai Hati-hati Dengan hal ini Mari kita buka di Masmur 42 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke 6 Saya bacakan Ini adalah Masmur dari Bani Korah Untuk pemimpin biduan Nyanyian pengajaran Bani Korah Seperti rusah yang merindukan Sungai yang berair Demikian jiwaku Merindukan engkau Ya Allah Jiwaku haus Kepada Allah Kepada Allah Yang hidup Bilakah aku Boleh datang Melihat Allah Air mataku Menjadi makanan Siang dan malam Karena sepanjang hari Orang berkata Kepadaku Dimana Allah Ayat yang keempat Inilah yang Hendakku ingat Sementara jiwaku Gundah Gulana Bisa gak Kita sedih Bisa Pemakas pun nulis Bahwa dia nangis Sepanjang hari Air mataku Menjadi makananku Siang dan malam Dikatakan Gundah Gulana Bagaimana aku Dikatakan Bagaimana aku Berjalan maju Dalam kepadatan manusia Mendahului mereka Melangkah ke rumah Allah Dengan suara Sorak-sorai Dan menyanyian syukur Dalam keramaian Orang-orang Gelisah Di dalam hatiku Yang mengadakan perayaan Maaf Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dikatakan disitu Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Bisa loh Kita ini tertekan Bisa loh Kita ini sedih Hai jiwaku Dan gelisah Di dalam hati Diriku berharaplah Bisa kita Bisa kita mengalami Gundah Gulana Itu sangat manusiawi Manusia Itu tuh sangat manusiawi Tetapi jangan ditambah-tambah Perasaan itu Dipelihara sedemikian rupa Kegundahan Kegelisahan Tekanan Itu jangan dipelihara Bani Korah mengajarkan Ketika hal itu terjadi Dia mengarahkan pandangannya Kepada Tuhan Boleh itu terjadi Biarkan itu lewat Kesedihan Kebahagiaan Tetapi itu bukan menjadi Identitas kita Bukan menjadi Siapa kita Bukan menjadi Peranan kita Bukan Boleh lewat kesedihan itu Tapi tidak selama-lamanya Kesedihan itu Buat kita Benar ya Bukan Terima Kadang-kadang kita Mengalami kesedihan Kadang-kadang kita Mengalami luka Kadang-kadang kita Mengalami sakit Ketika bahagia Boleh Tetapi itu tidak selama-lamanya Tidak menjadi Identitas kita Jadi Ayo sama-sama Mulai sekarang Jangan kasih makan Perasaan-perasaan kita Membanding-bandingkan Hidup kita Dengan Yang lain Dia bahagia Aku tidak bahagia Mungkin yang bahagia Cuma ini aja Aku tidak bahagia Saya tadi juga ceritakan Saya pernah ceritakan juga Saya iri sama Anak Bungsu Karena si Bungsu itu Mendapatkan apa-apa Dari kakak Si Sulung Kalau Sulung itu Kalau mau Beli apa-apa Harus upaya sendiri Dengan Tetes darah Dan air mata Karena saya Si Sulung Tapi saya pernah Tanya kepada Teman saya Yang Bungsu Gak enak Si Bungsu itu Dapat Bekasan Daripada kakak Gak pernah dapat Yang baru Itu ceritan Daripada si Bungsu Tapi ceritan Si Sulung Kamu gak tahu Rasanya Mencari Rasanya Untuk menabung Mendapatkan Kita gak bisa Dibanding-bandingkan Setuju? Jangan banding-bandingkan Hidupmu Apalagi Banding-bandingkan Hidup kita Ketika kita Melihat sosial media Jadi standar Ukuran Kebahagiaan Jangan Kita tidak akan Mendapatkannya Pastikan diri kita Dikatakan disini Bahwa setiap kita ini Punya Diciptakan Ditenung Dibentuk Dengan Tuhan Dengan segala Kemurahan Daripada Tuhan Bahkan Apa yang kita alami Sekarang Berkat yang Tuhan beri Saya kok Tidak pernah iri Dengan berkat Orang lain Gak pernah Kalau orang lain Bisa jalan-jalan Keluar negeri Itu berkatnya Kalau orang lain Diberkati dengan HP baru Dengan mobil baru Dengan motor baru Itu berkatnya Silahkan Karena Tuhan itu Tidak pernah Tertukar berkat Ada CD-tronnya nanti Ada FTV-nya Berkatnya tertukar Enggak Enggak ada Ya ampun Sekarang sudah Gak zaman FTV ya Sudah gak ada Zaman saya Oke Enggak ada Berkat Tuhan itu Enggak pernah tertukar Jadi dinikmati Hari ini Tuhan Berkati apa kita Kita menikmati Berkat daripada Tuhan Bersyukur Kuncinya disini Dikatakan bahwa Ketika jiwanya Tertekan Ketika dia mengalami Tekanan Gundah-gulanan Korah mengajarkan Bagaimana Sebab aku Bersyukur Katakan sama-sama Bersyukur Yuk Kita bersyukur Dengan apa yang Tuhan percayakan Dalam setiap kehidupan kita Bersyukur Tuhan Untuk berkatmu Hari ini mungkin Kita belum bisa Liburan ke luar negeri Hari ini mungkin Kita belum bisa Liburan Boro-boro Keluar negeri Kak liburan aja Gak bisa Masih ngerjain ini Dan itu Bersyukur Berkatnya Tuhan Nanti akan Diberikan atas kita Tepat pada waktunya Amen Semua bukannya indah Pada waktunya Waktunya Tuhan Bukan waktu kita Bukan waktunya Kita Menurut kita Begitu Saat inilah Waktu yang terbaik Belum tentu Kita gak tahu Waktunya Tuhan Tapi percayalah Waktu Tuhan itu Yang terbaik Waktu Tuhan Pasti Nadanya dimana Yang terbaik Walau kadang Tak mudah Dimengerti Gitu ya Cukup Gak usah diikutin Usahamu sudah Maksimal Kadang gak ngerti Bener ya Waktu Tuhan Kadang-kadang gak ngerti Tapi itu yang terbaik Amen Itu yang kedua Bagaimana kita Jangan membanding-bandingkan Hidup kita Dengan orang lain Bahkan kebahagiaan kita Dengan orang lain Yang ketiga Disini dikatakan Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Yuk sama-sama Kita belajar Berarti tubuh kita ini Diminta Tuhan Untuk Mempermuliakan Nama Tuhan Mempermuliakan Nama Tuhan Melalui tubuh kita Poin yang ketiga Yang mau saya sampaikan Ayo sama-sama Kita grow up Atau memperbaiki Hidup kita Senantiasa Penting loh Karena kita Mau mempermuliakan Dengan tubuh kita Saya Saya kalau olahraga Itu selalu Menjadi motivasi saya Saya mau melayani Tuhan Sampai nanti Sampai usia Pokoknya saya Mau kuat Terus Mau melayani Tuhan Saya juga pernah Sampaikan Saya gak mau Melayani Tuhan Itu ketika tua Dan berkata Hidup ini Adalah Kesempatan Hidup ini Untuk melayani Tuhan Itu sudah tua Jangan Sejak dari muda Aku melayani Tuhan Proses menjadi tua Aku melayani Tuhan Bahkan sampai tua Nanti aku mau melayani Tuhan Jelas Berbantuan Muliakan Tuhan Dengan tubuhmu Kita harus menjaga Tubuh kita Dengan yang terbaik Hidup kita ini Ada tiga unsurnya Ada roh Ada tubuh Dan ada Ada tubuh Ada jiwa Dan ada roh Kalau tubuh kita Lemah Kita gak bisa memuliakan Sudah tahu Sudah tahu kolesterolnya tinggi Makannya jangan yang berlemak Lemak Gitu ya Jangan yang asal lemak Menjadi kesukaan kita Bukan Jaga tubuhnya Berolahraga Karena apa Tubuh kita ini Kalau kalian Kalau kalian baca di Alkitab Di sini gambarnya Di sini gambarnya salib Tubuhmu ya Semakin disempurnya Semakin disempurnakan Bukan semakin kita hancurkan Karena di dalamnya ada roh kudus Sekali lagi Di dalamnya itu ada roh kudus Yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita Kalau fisik kita lemah Percayalah Mental kita Atau pikiran kita Juga akan kebawa disana Bener ya Kalau kita sakit perut Kan kita mikir Ada orang yang sakit perut Gak mikir ngobatinya Pasti mikir kan ya Gimana cara ngobatinya Ini sakit perut Kita coba Obat A Gak sembuh mungkin Kita berpikir dengan keras Bagaimana ya Atau ada orang Yang entah tubuhnya sakit Tapi cuek aja Itu pasti ada Sesuatu yang salah Sakit mentalnya Gak peduli dengan tubuhnya Jadi oleh sebab itu Ayo sama-sama Tiga hal ini kita Grow up Tubuh kita Jiwa kita Dan roh kita Kita berbicara mengenai tubuh Yuk sama-sama kita jaga Yang muda Yang masih muda Jangan ketika nanti kita tua Kita merasa gak perlu Untuk menjaga tubuhnya Kita masih muda Kita justru perlu Menjaga tubuh Mengenai Mental health Atau kita Sekarang isunya kan Seperti itu ya Di tempat ini Kita memiliki Namanya connect group Dimana itu Bisa sangat membantu Mental kita Ketika kita Merasa mengalami Apa Kita bisa sharing Di sana Kita bisa Dibangun di sana Percayalah Percayalah Tidak ada manusia Yang sempurna Tidak ada Ketika kita mulai Bercerita Tentang pergumulan kita Ketika kita mulai Mengeluarkan Beban itu Sharing dengan satu Dengan yang lain Itu akan sangat Menolong kita Untuk kita Berdamai Dengan keadaan Oleh sebab itu Kita bisa Mengeluarkan Emosional kita Dengan cerita Mungkin dengan Menulis Mungkin dengan Menciptakan art Atau segala sesuatunya Atau kita belajar Mengenai Anger management Kita belajar Karena emosional itu Atau mental kita Itu termasuk Di dalam kehidupan kita Mau tidak mau Ya Jadi sama-sama Daripada kita Overthinking Punya pemikiran-pemikiran Yang membuat kita Tidak bisa tidur Dan menjadi penilaian-penilaian Validasi-validasi Tentang dalam hidup kita Kita membutuhkan orang Karena kita Makhluk sosial Betul ya Berceritalah Kepada orang yang tepat Biar engkau bisa dibangun Biar engkau bisa diarahkan Itu penting sekali Karena kalau bercerita Dengan orang yang tidak tepat Akan menjerumuskan Itu bisa terjadi Ya Yang berikutnya adalah Spiritual atau roh kita Anda ke tempat ini Tidak terhipnotiskan Dengan kesadaran Bahwa kalian membutuhkan Untuk membangun roh kalian Benar Thanks for God Karena ada kesadaran Untuk setiap kita Bahwa rohku harus dibangun Setiap minggu kita datang Setiap Sabtu dan Minggu Kita datang beribadah Setiap tengah minggu Kita datang ke connect group Untuk apa sih Untuk membangun diri kita Untuk kita mengalami Perbaikan atau Growing kita Mengalami pertumbuhan Amen Thank you for God Kesadaran itu kita harus bersyukur Karena tidak banyak orang Menyadari pentingnya Membangun kehidupan rohani Seseorang Pribadi Lepas pribadi Sadari Bahwa tubuh kita ini Di dalamnya ada roh kudusnya Oleh sebab itu Hidup kita sangat berharga Dan jangan banding-bandingan Hidup kita Dan mari sama-sama Kita bertumbuh bersama-sama Tidak ada yang sempurna Kami pun tidak sempurna Tetapi kita mau terus Bertumbuh Kepada kesempurnaan Kepada kesempurnaan Amen Terima kasih